Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Salam om swastiastu Namo bodaya saab kewajikan Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Zyalfin Audinata dari Produk Agro-Eko Teknologi Pakultas Pertanian Universitas Bengkulu Baiklah, disini yang terhormat Untuk Bapak Ins. Usman Chris Joko Soharjo MSC PHD Selaku dosen pengapun mata kuliah Baiklah teman-teman Disini saya akan menampilkan Tugas video pratikum mata kuliah Pendidikan keluarga negaraan Yang dimana saya menampakkan judul tugas Yang berjudul Toleransi Baragama Toleransi Agama Baiklah teman-teman, mari kita saksikan bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kali ini kita akan mengenal sikap toleransi terhadap keragaman Toleransi berasal dari bahasa latin Yaitu toleran Yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka Yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia Bersikap toleransi Berarti bersikap sabar, menahan diri Serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat Berikut bentuk sikap toleransi terhadap keberagaman Suku, budaya, agama, ras, dan gender Yang pertama toleransi dalam keberagaman agama Kebebasan beragama dijamin dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Pada pasal 29 ayat 2 berbunyi Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk membelu agamanya masing-masing Dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu Dengan adanya jaminan kemerdekaan beragama tersebut Segenap warga negara Indonesia hendaknya mengembangkan sikap toleransi antarumat beragama Sikap toleransi antarumat beragama dapat dihujudkan dalam bentuk tindakan seperti berikut Tidak menghina agama yang diyakini orang lain Tidak memaksakan agama kepada orang lain Menghormati agama yang diyakin orang lain Beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang dianud Hormat menghormati dan saling berkerjasama antarumat beragama Memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah Serta menjaga kerukunan antarumat beragama, interumat beragama, dan antarumat beragama dengan pemerintah Salah satu contoh sikap toleransi agama yaitu dengan memberi salam lintas agama Yaitu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yaitu salam yang diucapkan oleh umat Islam Salam sejahtera buat kita semua Dan salam yaitu salam yang diucapkan oleh umat Kristen Katolik dan Kristen Protestan Om Swastiastu Yaitu salam yang diucapkan oleh umat Hindu Nama Budaya Yaitu salam yang diucapkan oleh umat Buddha Dan yang terakhir yaitu salam kebajikan Yaitu salam yang diucapkan oleh umat Kong Hucu Dan contoh toleransi beragama di dalam kampus yaitu 1. Menghormati dan menghargai teman yang berbeda agama 2. Tidak membeda-medakan dalam bergaul Selanjutnya toleransi dalam masyarakat 1. Menghormati dan menghargai perbedaan suku dan agama di lingkungan masyarakat 2. Tidak membeda-medakan suku, ras, atau golongan Baiklah teman-teman Mungkin itu saja video yang bisa saya takdirkan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!